Masih ingat cara kerja setan tadi? Pertama menggoda secara langsung Melalui bisikan Disebut dengan was-was Baik, yang membisikan langsung Namanya apa tadi? Setan dari kalangan? Jin Ustadz, apa saja jenisnya? Supaya saya bisa mengenalinya Mau kenalan dengan setan? Tidak, gak usah Tapi kita kenali untuk kita hindari Bukan kita dekati Hei setan yang Udah kerjaan Satu Setan wudhu Bukan setan yang berwudhu Setan ini menggoda Memberikan was-was pada orang yang wudhu Rajin amat setan wudhu Si amat aja gak rajin, bukan Setan ini menggoda orang wudhu Namanya walhan Walhan Nanti dilihat ya yang mirip-mirip segera ganti Saya tulis lagi Walhan 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 Setan menggoda bagus-bagus Atau tidak Begitu sudah selesai wudhu Nah tidak nampak tanda Maksudnya tanda itu bisa tercium baunya Apa terdengar bunyinya gitu kan Kalau sudah tercium, udah gak usah banyak alasan Ih, kayaknya batal gak ya? Batal gak ya? Baunya udah kemana-mana itu Batal namanya Kalau ini gak begitu caranya Iya ya, iya ya Siapa ya? Kamu Sini Lihat sini Kalau yang ini bukan Yang ini itu sudah berwudhu Serasa sempurna, bagus Tapi tiba-tiba merasakan bimbang Ini saya wudhu gak ya? Kayaknya batal deh Eh, kayaknya wudhu deh Kayaknya batal deh Nah, kalau Anda dalam posisi yang demikian Maka cara cepat kemudian Untuk bisa menutup itu semua Ambil kaedah Ambil yang paling yakin Yang paling yakin itu yang diperaktikan Begitu Anda yakin dengan itu Sudah abaikan dengan ini Kalau Anda tangkap terus Dia akan terus hingga pada diri Anda Dibuat Anda sampai kapanpun Ragu dengan sholat yang telah Anda kerjakan Paham? Baik Wudhu, sholatnya dibikin ragu Kalau sudah wudhunya ragu Sholatnya akan berantakan Maka begitu Anda ragu Ambil yang paling yakin Saya yakin punya wudhu Saya yakin punya wudhu Atau saya yakin wudhu saya batal Sekiranya wudhu lagi Begitu sudah yakin Kerjakan amalannya Maka amalan Anda Akan dituliskan Sesuai dengan keyakinan Anda di situ Paham? Baik, ini walhan Kedua Khinzib atau khemzab Khinzib atau khemzab Setan yang menggoda orang sholat Menggoda orang sholat Itu tugas pertama Tugas keduanya Setan ini Memecah belah pengurus masjid DKM masjid Hati-hati jadi DKM ya Peluang ke surganya juga banyak Tapi peluang digoda setannya tidak mudah Baik, tahan-tahan Membisihkan pada benak Anda Udhkur kada, udhkur kada Ingat ini, ingat itu Maka mulailah Anda mengingat Bahkan apa yang tidak ingin Anda ingat Silahkan kalau tidak percaya Nanti sholat duhur Anda takbir Sebelum sholat Anda biasa Saya mau fokus Saya mau khusyuh Tapi Anda tidak bisa menghindari yang ini Begitu Anda bertakbir Allahu Akbar Awalnya bagus Ayo khusyuh Khusyuh Terus dibelokin Seperti yang Ustaz tadi sampaikan Ingat ya Saat kamu sholat Ada yang membisihkan Membuat kamu lupa Itu setan Habis itu datang dia Miss call Whatsapp belum dijawab Satu sebelum di update Ya ini ketinggalan Itu belum dicatat Ini macam-macam Itu setan Sampai ujung hadisnya dibaca Sampai ujungnya Hatta Layash oral musalli Kamrakatan yusalli Sampai orang sholat Akan ada yang tidak sadar Berapa rokat sedang menunaikan sholatnya Ada yang begitu? Ada Ada Saya punya keyakinan Setiap orang sholat Pasti punya pengalaman yang seperti ini Mulai bertakbir Muncul ingatan Tuh Kan sawutan Iya Ngobrol macam-macam Iya saya dulu begitu Iya saya juga Kerana menerim Terima kasih.